Halo Assalamualaikum guys, oke langsung saja kita akan buat alat yang sangat canggih ya dari bekas pencukur rambut dan bekas korek gas yang tidak terpakai ataupun yang sudah habis untuk bensinnya guys nah jadi disini saya akan memanfaatkan kedua barang ini menjadi alat yang sangat canggih tentunya ya nah jadi untuk bensinnya kita akan lepaskan terlebih dahulu ya kita ambil 2 biji saja guys ya nah jika kalian mempunyai korek gas yang tidak terpakai ya ataupun sudah habis kita bisa buat alat yang sangat canggih tentunya guys nah jadi disini kita akan ambil bagian ini saja guys ya kita ambil 2 biji saja guys kemudian untuk bagian pinggirnya kita akan potong menggunakan tang seperti ini guys ya nah jadi disini untuk bagian pinggirnya ini kita buang dan kita lepaskan di bagian pinggirnya seperti ini guys menggunakan tang ya agar lebih mudah saja nah jadi seperti ini kita lepaskan bagian pinggirnya terlebih dahulu ya Nah seperti ini kita gunakan tang jepit ya guys ya di bagian jepitnya seperti ini guys Nah kita tekan saja seperti ini oke ini udah lepas ya Kemudian tinggal kita ambil saja menggunakan tangan seperti ini juga susah kita gunakan tangan lagi guys Supaya lepas ya nah kita jepit kembali guys Nah ini sudah lepas ya seperti ini tinggal kita duduk saja seperti ini guys Nah ini hasilnya ya ini kita ambil yang seperti ini saja guys ya bagian tengah saja Kemudian satunya lagi kita tinggal lepaskan guys Nah jadi yang kita ambil bagian tengah saja guys ya yang kita ambil guys Nah ini sudah kita lepaskan kemudian satu lagi kita lepaskan juga guys ya Nah jadi ini tinggal kita gunakan tang saja guys ya bagian jepitnya kita gunakan ya Untuk mengambil bagian tengahnya ataupun bagian gilnya ya yang kita ambil guys Nah jadi hasilnya seperti ini setelah kita lepaskan ya ini dua biji yang kita akan gunakan oke selanjutnya kita akan bongkar ini bekas cukur rambut yang tidak terpakai ataupun yang sudah tumpul nah jadi tinggal kita lepaskan saja seperti ini guys nah ini sudah kita lepaskan ya kemudian disini tinggal kita siapkan kawat bekas cemburan baju ya seperti ini yang sudah kita gulung seperti ini kemudian disini tinggal kita gunakan saja kita bentuk seperti ini saja guys kita ambil bagian kawatnya seperti ini ya nah kemudian tinggal kita masukkan saja ya seperti ini untuk geriginya ya kemudian tinggal kita masukkan saja ya ke pencengku rambutnya guys nah tinggal kita tekan saja seperti ini ya nah jadi jika sudah ukurannya pas tinggal kita masukkan saja seperti ini guys ya nah untuk kawatnya dan bekas gini ya kita masukkan seperti ini ya sampai benar-benar ke bawah ya guys ya sampai mentok seperti ini ya oke jika sudah seperti ini sudah sekiranya sudah mentok selanjutnya tinggal kita gunakan lem lilin ya nah jadi seperti ini kita akan bakar dulu ya agar lebih hasilnya lebih kuat dan tidak mudah lepas ya kita gunakan lem lilin seperti ini guys nah untuk lem lilinnya kita bakar terlebih dahulu ya seperti ini kemudian bagian atasnya tinggal kita tempelkan untuk lem lilinnya di bagian ujung kawatnya ya seperti ini agar hasilnya lebih kuat dan tidak mudah lepas ya tinggal kita keleskan saja untuk lem lilinnya seperti ini sampai benar-benar merata ya guys ya nah jadi alat ini bisa kita gunakan menjadi alat yang bisa mengasah pisau ya yang tumpul bisa kita tajamkan kembali dengan alat ini guys nah jadi saya mempunyai pisau yang tumpul seperti ini yang tidak bisa merobek kertas ya guys ya nah jadi ini kita akan merobek kertasnya tidak mempan guys ya seperti ini jadi untuk pisaunya ini sudah benar-benar tumpul guys nah jadi agar untuk menghasilkan atau menajamkan kembali untuk pisaunya kita tinggal gunakan alat ini ya nah jadi seperti ini dan untuk menggunakan alat ini sangat mudah sekali guys kalian siapkan saja odol ya pesta gigi ya seperti ini nah untuk pesta giginya tinggal kita oleskan saja ke ujung pisaunya seperti ini guys nah jadi kita tinggal oleskan saja seperti ini di bagian ujungnya ya nah kiri kanan kita oleskan untuk odolnya seperti ini guys nah jika sudah seperti ini tinggal kita asah saja guys ya nah untuk mengasahnya tinggal kita gesekin saja seperti ini guys ya nah jadi kita gesek-gesek seperti ini di bagian tengahnya ya seperti ini guys nah jadi ini bisa kita asah kembali ya bisa kembali tajam guys ini dijamin ya akan berhasil guys ya tinggal kita asah saja seperti ini ya dan ini dijamin untuk alatnya ataupun pisaunya akan cepat banget tajam guys ya dengan menggunakan cara seperti ini ya untuk mengasah gunting pun ini bisa guys ya, nah tinggal kita asah sedia seperti ini nah ini kita tinggal gesekin saja lah untuk alatnya seperti ini ke pisaunya guys nah kita gosokin seperti ini sampai benar-benar terasa seretnya di tangan itu tandanya untuk pisaunya itu sudah tajam guys, nah jadi untuk alat ini sangat mudah sekali digunakan ataupun dibuatnya guys ya, cuma dari banang bekas ataupun dari bekas pencukur kumis dan korekas bekas bisa dibuat alat yang bisa kita mampatkan kembali ya, cuma dari barang bekas tentunya guys, ini mantap sekali dan untuk pisaunya ini sudah tajam guys kita akan buktikan dan kita akan robek untuk kertasnya ya nah jadi seperti ini ya, untuk hasilnya ini bisa kita potong untuk kertasnya yang mantap sekali guys, dan untuk pisaunya ini cukup lumayan tajam padahal baru sebentar ya kita asah dan ini hasilnya guys, apalagi lama kita asahnya guys, ini dijamin pisaunya akan setajam silet guys, ini mantap sekali guys, selain pisau tumbuh, alat ini juga bisa kita gunakan mengasah gunting yang tumbuh guys bisa kembali tajam guys dengan alat ini ini benar-benar luar biasa mantap sekali ya, dan untuk secara membuat ini sangat gampang sekali, tinggal kalian buat saja di rumah ya caranya seperti ini, cuma dari barang bekas yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan kembali guys, jadi ini luar biasa mantap guys ya, oke untuk video kali ini mungkin seperti itu ya semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya guys, ini mantap sekali ya hasilnya luar biasa, dan ini untuk pisaunya tajam banget guys ya mantap sekali, keren guys ya oke, terima kasih guys selamat menikmati